Hai teman-teman selamat siang inilah gambaran yunlong dari atas jembatan funling low yunlong klasa ini di depan lagi lampu merah jadi ada perpanjangan karena bekas yang berhenti tengah jalan sekarang sudah mulai merangkak dari arah depan saya mau melihat cerita berhenti yaitu 751 di berhenti di stasiun Ning Puning loh ini namanya ke yang namanya tank-tank teman-teman ya light rail ya sudah selesai menurunkan penumpangnya tank artinya sudah ada peringatan mau jalan pintu sudah ditutup namanya kita menyebutkannya tank-tank gitu mau berhenti dan mau berjalan yang satu tempat itu tank-tank ke dunun dia lagi menaikan penumpangnya ya tank-tank ke dunun tank-tank ke dunun tank-tank ke dunun dan tank-tank ke dunun inilah yunrang kuning loh tempat ini juga setiap hari saya lewatin juga ya teman-teman dan sebelum saya naik bus selanjutnya ke tungcung yaitu I-34B nah kereta berikutnya datang lagi ini menurunkan dan menaikkan penumpang asal ini juga menurunkan dan menurunkan kita ambil bagian arah belakangnya arah belakangnya arah belakangnya begitu selamat menikmati selamat menikmati ini adalah yunlong yaitu yunlong plaza dan yunlong plaza ini semua pada pasti pada tau ya karena teman teman kalau dari luar yunlong pasti naik busnya yunlong plaza last station nah sekarang kamera saya arahkan ke yunlong plaza ke yunlong plaza di dalam mall sinilah kita sering belanja juga ya ini yunlong plaza teman teman ini banyak jual L5 ya produk L5 produk Prada yang branded itu ya disana banyak mall ini terusan dari yunlong plaza langsung masuk plaza ya ini yunlong mall ya yunlong plaza nya ya itu lip turun ke lantai 1 saya berada di lantai 3 masih ada lantai 4 ya di TV yang besar itu saya sering lihat bola disini ya teman teman piala dunia saya sering lihat disini karena piala dunia di Hongkong tidak disiarkan secara umum disiarkan kalau punya channel Broadway sorry channel yang beli itu ya baru bisa lihat piala dunia tapi kalau kita gak beli paketan yang itu kita gak bisa beli gak bisa lihatnya ya jadi disini saya sering melihat piala dunia nah kalau mau beli tas branded disini ya teman teman tas branded seperti gucci prada flash fashion disitu disitu juga masih ada ada tas ada brand nya juga bagus juga tapi gak terbegitu mahal yaitu produknya Taiwan seperti apa namanya kayak apa merk apa itu merk apa apa ya kalau lupa teman teman salad lah yang itulah salad yang gitu-gitu nah inilah teman teman kalau teman teman mau belanja tas branded disitu ya kalau di jenlong kalau di sini tuh di sini biarpun jenlong itu orang bilang gak besar ya tapi juga penuh juga lah teman teman kalau mau ke unik loh disana itu juga unik loh ini harganya oke juga saya sering disini belanja ya karena unik loh harganya enggak enggak mencekik ya harganya tidak mencekik kalau mau ke pasar seperti waifong lah atau pak kailah departemen store ya yang seperti sayur mayur disini juga bisa nah saya sering belanja disini juga nah fusion ini teman-temannya nah disini saya sering belanja disini juga saya juga sering belanja disini setiap hari saya mampir kesini untuk membeli buah-buahan ini lihat ada jambu ada anggur ada anggur merah anggur hijau ada jeruk ada jeruk ada apple namasnya gede-gede teman-teman ya ini saya suka makan apel ini juga suka makan apel ini jeruk saya enggak bisa milih ya teman-teman masih banyak lagi teman-teman bagus-bagus buah-buahnya itu udah teman-teman disini dulu video saya ya nanti dilanjut ke video berikutnya terima kasih jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman ya saya mau belanja dulu ya terima kasih